Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa Biasanya fashion show digelar di atas gate wall atau panggung Namun di Mamasa Sulawesi Barat ada gelaran fashion show yang unik dan menarik Lantaran digelar di jalan desa yang dikelilingi area persawahan Beginilah keunikan fashion show yang digelar sejumlah pemuda desa Tondok Bakaru Kabupaten Mamasa Dengan memanfaatkan jalan desa sebagai panggung utama Bahkan jalan penghubung antar dosun itu menjadi pengganti panggung peragaan fashion show Yang digelar pertama kalinya di desa yang menyandang status sebagai desa wisata 2022 Dan lolos dalam 50 desa anugerah desa wisata Indonesia Fashion show diikuti sekitar 13 putra-putri asli Mamasa Dengan mengangkat tema budaya pakaian tenunkas daerah Mamasa Kegiatan ini sendiri merupakan rangkaian festival desa terang yang dilaksanakan di desa tersebut Kita berharap kegiatan fashion show ini dilaksanakan tahun-tahun mendatang Dan gaunya lebih besar agar ruang kreativitas anak-anak muda Mamasa Khususnya di bidang modeling lebih luas, lebih lebar Dan mereka bisa berkreasi secara berkelanjutan Sehingga kain-kain tradisional yang merupakan keripan lokal Mamasa Bisa lebih dikenal di luar Kabupaten Mamasa Melalui kegiatan fashion show tersebut diharapkan dapat membuka ruang kreativitas pemuda Khususnya di bidang modeling Namun tetap dengan menampilkan kearifan lokal masyarakat setempat Dari Mamasa, Frendi Christian, Ainius melaporkan